Intro Pemirsa MJATV yang dimilihkan Allah Kita kembali lagi di sudut pandang Yang pada kesempatan kali ini kita bahas tentang sosial media Ustaz kita kembali bahas tentang sosial media Ustaz tadi juga sempat disinggung di pembahasan kita di depan Bahwa ada sisi negatif, ada sisi positif dari sosial media Pertanyaannya Ustaz Dimana sosial media ini sudah menjangkit ke anak-anak budaya zaman Bahkan mungkin anak-anak kecil pun sudah mahir Dan tahu tentang sosial media Bagaimana Ustaz peranan orang tua dalam hal ini Untuk mengarahkan anak supaya anak ini tetap bisa mengikuti perkembangan zaman Tentang perkembangan teknologi itu sendiri Akan tetapi tidak terjerumus kepada dampak negatif Jadi mungkin repot kita Kalau kita ini tidak mengenalkan sosmed kepada anak Nanti yang mengajarin temannya bahaya Tapi kalau kita mengenalkan kepada anak kita ada kekhawatiran Terus sebelumnya tidak kenal kok malah kita hanya mengenalkan Memang Jadi gini Kalau kita tidak mau mengenalkan sama anak sama sekali Bisa sih Kalau anak kita tinggal di pondok pesantren Pesantrennya di atas gunung Misalkan di atas gunung yang Tidak ada sinyalnya disitu Atau aman daripada pengaruh-pengaruh sosmed Silahkan tidak usah dikenalkan Kalau anak anda sekolah dari kota Kemudian bergaul dengan anak-anak yang macam-macam Bahkan depan sekolah ada warnetnya Anda harus mengenalkan Sebaiknya mengenalkan Mengenalkan gimana? Ketika kita mengenalkan Kita sambil pada anak kita Ini internet Bisa lihat ini Bisa lihat ini Bisa lihat ini Kamu boleh main internet Tapi di rumah saja yang di luar Kalau teman kamu menunjukkan internet Kalau ngajak main internet bareng Kamu tidak usah Karena peraturan kamu hanya boleh main internet Ada di rumah Bukan di luar Kita mau ngasih HP Kita lihat HP itu apa pendidik Anak istri memikang HP Buat apa? Ini gara-gara yang sempat judul Anak itu kadang-kadang umur 12 tahun 12 tahun baru memikang HP Tidak boleh sembarangan anak Yang sempat memikang HP Karena anak umur 5 tahun sudah memikang HP Pintar, tidak? Kalau memang kita harus mengikang HP Kepada usianya Tentunya dengan kita bekali Seri harus kita seri kita sampaikan hati-hati Orang itu belajar tidak benar dari sosial media Jadi kerasan dari sana Hasil fotografi dari sana Sampai dengan orang itu dari sisi psikologisnya saja Orang minum minuman keras Sampai dilarang oleh syariat Karena merusak otak Itu kalau yang minuman keras Itu merusak 3 sel otak Tapi kalau orang lihat yang pornografi Merusak 5 sel otak Jadi tidak mungkin ada ceritanya Anak pecandu pornografi Terus jadi anak yang berprestasi Tidak ada Karena sel otaknya rusak Berpikir itu sudah tidak bisa Seperti anak yang lainnya Tambah lagi fitnah Seperti urusan LGBT Bukan lagi Bukan lagi perempuan Seperti ada perempuan ulil Itu semuanya awalnya dari sosial media Oh ya jadi sosial Sosial media Makanya untuk membentangi gimana Sudah Jangan anak kita harus Kita awasin terus Kumpulan HP-nya Game apa yang dibangin Kita harus tahu Karena ada game-game tertentu Yang digame itu Garnya gamenya Ankar tuh Tapi disitu ternyata Mengajarkan maaf kekerasan Dan hubungan seksual Mendingan kan Diluar jangkauan kita Kemudian siapa yang diajak Bicara sama anak kita Apa yang dilakukan Kita harus Harus tahu Tahu Dan sebab memasalahkan anak Sama membantu aja Tanpa harus diambil Dilemkan oleh anak tersebut Jadi memang Ini zaman harus ekstra Untuk didik anak tuh Mati-mati aja Usaha yang semaksimal mungkin Tambah lagi doa yang semaksimal mungkin Itu mungkin usaha Gak perlu banyak-banyak Doanya banyak Insya Allah selamat Karena fitnahnya dikisah Fitnahnya banyak Usahanya harus besar Doanya pun juga harus Harus besar Artinya dalam hal ini Orang tua pun juga harus Mahir sosial media Tentunya Tentunya jangan sampai kalah pinter Dari anaknya Ya 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 Ini caranya memblokir Situsnya Gak bener tuh Gimana Ini yang luar kira Begini Kalau anak tuh Kalau saya main Jangan di HP Di komputan Tentunya taruh di tengah rumah Semana semua orang itu bisa lihat Gak boleh komputan nyala Kecuali harus ada orang tua disitu Harus begini Seharus Setelah yang orang tua Kalau bisa Jangan sampai kalah pinter Daripada anak Daripada anak Dan Gak boleh orang tua itu Memasrahkan pendidikan agama Di luar Tanpa orang tua sendiri Yang ngontrol Dan mendidik anaknya secara langsung Karena anak itu Kalau yang menyampaikan nasihat Orang tuanya Dia mungkin ada Senton-sentonik yang berbeda Yang menyampaikan nasihat itu Orang lain Terus yang marah juga Di sosial media ini Biasa mungkin Isang-isang upload Foto misal Atau mungkin Video Misal Kaitan dengan hal yang Seperti ini Misal kita Upload foto Atau upload video Misal gambar kita Misal lagi Aktivitas apa Itu bagaimana Sudut pandang tari Diperbolehkan atau tidak Jadi Tergantung Niatannya ya Tergantung kepada Niatannya Tapi yang jelas Seperti orang Kalau sering upload Tentang dirinya terus Terus yang di upload Takutnya Di khawatirkan Timbul sifat Ingin dilihat Timbul sifat Ingin dilihat Sudah timbul sifat Ingin dilihat Bahaya nanti Jadinya riat Akhirnya nanti Tidak mau Menyampaikan yang hak Kalau akhirnya Pamornya turun Dan sebagainya Model-model begitu Tentunya Harus Lebih hati-hati Berbaiki niat Kalau memang itu Seorang yang Lu memang Anak kecil Tiba-tiba Dimana Dimana Tidak berterus Dan mengatakan Nahrawan Jadi Sebagai mental Terus Dan yang kedua Dan yang kedua Kadang-kadang Tindak kejahatan Itu dimulai Ada anak upload Saya lagi sendirian Di rumah Kesupian Orang jatau Di belakang Rumahnya bisa diculik Anaknya Karena terjadi Atau saya naik motor Sendirian Dari sebagainya Itu Akhirnya jadi Hal yang membayakan Ini enggak semua Harus kamu tulis Di situ Apalagi Kalau mengeluh Di sana Sosial media Waduh Itu tempatnya Orang mengeluh Sakit Masuk Sakit Panu Masuk Enggak masuk Di hari aja Masuk Masuk Kalau dalam Ajaran kita Orang yang menampakkan Keluhan kepada Makhluk Itu menurunkan Derajat Kita ini Jangan Punya sifat Pengenduk Tauwi Pengendulian Semua orang Terusnya Itu Efek Dampak Sosial media Awalnya Cuma Kepeng gitu Di sosial media Tapi Di kehidupan Nyata Kalau dia Enggak dilihat Dia Jadi Mals untuk Beramal Karena Ini enggak ikhlasan Menghilangkan Keikhlasan Makanya Hati-hati Berarti Kembalikan niat kita Kalau Untuk Anak-anak Mungkin Lebih banyak Mudoron Misalkan Anak-anak Menyampaikan Cuma Cerita Pengalaman Pelajaran Tidak ada masalah Kalau dia Terima cerita Dirinya Foto Dirinya Foto Sama ini Dan Bagi perempuan Tentunya Tidak Bagi jilbab Jilas Haram Selama Diorang Lihat foto Itu Sudah Dapat Dosanya Terkirim Terus Terus Tidak selesai Tidak selesai Hati-hati Menghil M.J. Atif Yang dimulakan Allah Begitu Sosial media Memang menjadi Suatu hal Yang booming Yang Ramai Dibicarakan Orang Di zaman Ini Tapi Di dalam Sosial media Sendiri Terdapat Sisi Positif Dan Sisi Negatif Maka Dalam hal ini Orang tua Seperti tadi Disarankan oleh Guru kita Ust. Muhammad B. Hussein Al-Habshi Memiliki peranan Yang penting Untuk Mengontrol Mengawasi Aktivitas Anaknya Apabila Berhubungan Dengan Sosial media Sebetulnya Masih banyak Sekali Yang harus kita Bahas Tentang Sosial media Ini Karena Banyak Terjadi Permasalahan Yang muncul Karena Sosial media Ini Cuma Nanti Kita Akan Lanjutkan Mungkin Di sesi Berikutnya Tentang Pertanyaan Daripada Pemirsa Mungkin Ada yang Bertanya Tentang Sosial media Insya Allah Kita akan Bahas Dan Sekali Lagi Kami Mengingatkan Kepada Seluruh Pemirsa NJATV Dimanapun Anda Berada Silahkan Kami Tunggu Partisipasi Anda Untuk Ikut Bertanya Di Acara Kita Sudut Pandang Yang Insya Allah Pertanyaan Anda Akan Dapat Kita Sampaikan Dan Dijawab oleh Muhammad Pertanyaan Yang Ada Sampaikan Bisa Dikirimkan Melalui Nomor Di Bawah Ini Insya Allah Kita Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Jangan Kemana Mana Tetap Di Sudut Pandang Dikirimkan Dikirimkan Dikirimkan